Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Di video kali ini aku mau sharing tentang BPJS TK atau BPJS Ketenagakerjaan Jadi buat kalian yang emang kerja gitu ya, yang jadi karyawan Itu pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya BPJS TK Karena BPJS TK ini kan diwajibkan gitu ya untuk semua karyawan Kita itu dikasih tunjangan, nah salah satunya itu adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK Sebenarnya sih BPJS ini bukan Ketenagakerjaan doang, ada juga BPJS Kesehatan Cuman yang pengen lebih aku bahas itu BPJS Ketenagakerjaan Buat kalian yang pengen tahu prosesnya kayak gimana, pembahasannya kayak gimana Keep on watching terus Oke semuanya, jadi yang bakalan aku bahas disini Pertama, kalau misalkan ada kesalahan BPJS TK, gimana sih cara revisinya Terus yang kedua, maksudnya ya, aduh loh maksudnya kesalahan disini kayak salah nama Atau misalkan Nick, atau misalkan jenis kelamin dan yang lain-lain Terus yang kedua, aku mau kasih sharing atau mau kasih info tentang gimana sih caranya penggabungan saldo Atau penggabungan dana BPJS kan Jadi tuh misalnya kita bekerja di dua perusahaan dan pindah ke perusahaan yang satunya Dan kita punya dua nomor BPJS gitu ya Caranya tuh gimana cara menggabung saldo nya Nanti aku bakalan share juga Yang pertama itu tentang revisi BPJS TK Jadi, histori aku sebelumnya, aku juga pernah ada kesalahan di BPJS TK Jadi tuh aku punya NIK Nah, NIK KTP-nya itu ternyata double name gitu Jadi tuh kita punya, aku tuh punya satu KTP Nah, nomor Nick-nya itu dipakolah dua orang Jadi antara aku dan ada satu lagi gitu Gak tau aja aku juga siapa Nah, pas aku daftar BPJS TK Ternyata NIK-nya itu gak ngeling sama sekali di Dukcapil Kalau misalkan kita punya data kayak BPJS TK, BPJS Sehatan Itu kan harus sinkron ya Jadi ngeling antara Dukcapil Kabupaten tempat kelahiran kita Dan juga BPJS yang bakalan dijadiin Apa maksudnya tuh BPJS TK kita gitu loh Nah, pada saat itu aku gak tau sama sekali Kalau misalkan KTP aku itu ada kesalahan di NIK-nya gitu ya Jadi aku udah aja proses semuanya dari BPJS TK, BPJS Sehatan Pokoknya semuanya aku proses dengan paket KTP yang itu Dan setelah beberapa tahun Aku baru tau kalau ternyata NIK-nya itu salah Jadi tuh aku mau cek saldo Cek saldo secara manual gitu ya Cek saldo baik aplikasi Aku pengen tau nominalnya berapa Dan ternyata KTP Anda tuh tidak terdaftar ke tangannya itu Terus aku langsung kontak ke perusahaanku Jadi kenapa gitu ya Istilahnya KTP aku, BPJS TK aku tuh gak Sorry, BPJS TK aku itu gak bisa dicek saldo gitu Istilahnya tuh kalau misalkan kita udah terdaftar punya BPJS Otomatis tuh harusnya kita bisa ngecek saldo kita sendiri gitu ya Karena kan kita udah punya nomor BPJS TK-nya Jadi otomatis kita udah harusnya bisa ngecek gitu Tapi ya hasil aku gak bisa cek sama sekali Dikarenakan BPJS Eh dikarenakan KTP aku ternyata ada kesalahan di NIK-nya Jadi buat kalian nih ya wanti-wanti gitu Kalau misalkan kalian punya KTP itu kalian bisa cek dulu di Dukcapil Udah ngeling belum gitu Udah sesuai belum Karena ditakutkan kayak aku Aku sendiri gak tau kalau misalkan NIK aku itu Ternyata ada yang pake juga Jadi kita double name gitu loh Satu NIK itu double dua Jadi dua orang gitu Makanya itu gak ketawan sama sekali Terus nextnya aku revisi ke BPJS Nah disini kalian Kalau misalkan revisinya masih di satu perusahaan Itu gak masalah ya Karena kalian masih kerja di perusahaan tersebut Dan bisa lebih cepat minta info-info atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan Sedangkan aku waktu itu Aku udah gak kerja di perusahaan yang pertama Jadi aku udah pindah ke perusahaan yang kedua Jadi dokumen-dokumen yang dibutuhin oleh BPJS itu adalah perusahaan yang pertama gitu Jadi setelah aku ke BPJS itu kita disuruh untuk revisi data terlebih dahulu Kalau KTP aku udah bener ya Maksudnya tuh aku udah revisi KTP terlebih dahulu Jauh-jauh hari Karena kan penting banget gitu ya Namanya data kita sendiri ada kesalahan itu harus bener-bener cepat direvisi Nah pas aku datang ke BPJS TK-nya Ternyata data yang dibutuhin itu bukan dari perusahaan yang kedua Jadi yang terupdate gitu Gak begitu Kita harus update dulu dari perusahaan yang pertama Karena dia kan yang pertama kali buka Jadi kita harus ngikutin SOP dari BPJS itu Harus yang BPJS tertua gitu BPJS yang pertama kali buka Nah buat kalian yang belum tau formnya kayak gimana Aku kebetulan bawa formnya Karena emang aku niat buat sharing gitu ya Buat kasih info ke temen-temen yang emang agak ribet untuk ngurusin BPJS Nih jadi formnya itu kayak gini Kalau misalkan ada kesalahan atau misalkan ada revisi buat kalian Buat BPJS gitu ya Nih jadi tuh ada kot surat perusahaan Terus disininya itu kayak ada yang terhormat gitu lah Terus disini ada perihal permohonan perbaikan data tenaga kerja gitu ya Disininya ada nama, nomor peserta, nomor KTP Terus disini jenis data yang salah Jadi tuh kalian dikasih poin Data yang salahnya itu apa Ada apakah nama ibu pandu, apakah tanggal lahir Jadi jenis kelamin atau nomor induk kependudukan Nanti disini yang seharusnya gitu Di kolom ini tuh yang udah bener Kalau yang ini kan yang data yang salahnya apa Disini kalian tulis yang benernya Nanti disini ada tanda tangan dan stempel perusahaan pertama Jadi perusahaan yang dulu pertama kali buka gitu Nah nanti kalian bakalan dikasih formnya sendiri gitu dari BPJSTK Sebenernya tuh aku ada kesalahan juga Jadi kan kita kan deg-degan juga ya Maksudnya tuh Aku kan gak tau kalau misalkan data BPJSTK aku Emang ada yang salah Jadi tuh aku sempet telepon-telepon kayak ke customer service Terus ke cabang BPJSTK-nya sendiri gitu Maksudnya tuh kayak hal-hal yang harus dilakukan tuh kayak apa gitu Biar aku bisa langsung revisi kesana gitu Bahkan nih aku beberapa kali telepon ke customer service itu Persyaratannya berbeda gitu Jadi buat kalian nih yang emang ada yang salah Ataupun ada yang harus dilapisi Kalau kataku mending langsung aja berangkat ke BPJSTK-nya gitu Dan sampe kayak aku Kalau aku tuh kemarin sempet beberapa nelpon Beberapa kali nelpon-nelpon ke customer service gitu Dia tuh info bawa ini, bawa ini, bawa ini Terus suratnya tuh kita disuruhnya tuh aku bikin sendiri Kayak surat permohonan gitu Bikin dong aku di perusahaan yang baru gitu Aku kira kan bisa update dari perusahaan baru Dan infonya itu seperti itu Dan hal-hal hasil itu semua data gak dipakai Kayak surat permohonan gak dipakai Terus kayak dokumen-dokumen yang lain juga gak dipakai Perihal apalah gak dipakai juga Yang jelas data yang valid itu data yang aku datangin ke PKP Langsung kesana aku langsung revisi apa data yang dibutuhin Ini, ini, ini Langsung kita ke perusahaan lagi untuk minta datanya Jadi tuh sekilas ya buat revisi data Kalau misalkan ada kesalahan di BPJSTK Terus yang kedua Gimana caranya mau gabungin saldo Kalau misalkan kita punya dua nomor BPJSTK Jadi tuh misalkan kita pertama bekerja di perusahaan A Terus kita punya BPJSTK Terus setelah itu resign Dan kita bekerja di perusahaan B Kemudian kita punya lagi nomor BPJSTK Jadi kita punya dua nomor Itu kalau misalkan kalian mau penggabungan saldo Itu gampang banget Karena aku sendiri pernah gabungin penggabungan saldo gitu ya Karena aku kan punya dua nomor Jadi aku gabungin saldo ke BPJSTK yang tertua Yang pertama kali dipakai Oke, sekedar info nih buat kalian Jadi nih kalau misalkan kalian pengen gabungin saldo BPJSTK Misalnya kalian bekerja di perusahaan A Dan sekarang di perusahaan B Terus kalian pengen narik saldo dari perusahaan A ke perusahaan B Itu gak bisa Kalian harus narik dari perusahaan B ke perusahaan A gitu Maksudnya tuh BPJST dari perusahaan B itu harus ditarik ke perusahaan B Jadi kita itu akan pakai BPJSTK yang tertua gitu Soalnya, jadi story aku tuh dulu emang mau gabungin saldo juga Gabungin saldo dari perusahaan lama aku Mau ditarik ke perusahaan yang baru dong Yang terupdate gitu ya Pengennya kita kan lebih simple begitu Ternyata pas aku Apa, aku tanya gitu ya ke BPJSTK-nya Aku pengen gabungin saldo dari Yang terlama aja gitu Biar simple tuh Yang terupdate Yang terupdate hari ini yang emang sekarang aku lagi kerja di perusahaan tersebut Dan emang tuh gak bisa Jadi SOP dari BPJSTK-nya itu Kalau misalkan kita mau gabungin saldo Itu harus ditarik Yang baru harus ditarik ke BPJSTK-nya Yang tertua gitu Jadi nanti tuh mereka akan kasih form Jadi nih formnya kayak gini Aku sengaja bawa Nih Jadi nanti kalian bakal dikasih form kayak gini Disini tuh ada tulisannya Permintaan penggabungan saldo Mungkin gak terlalu jelas ya Kalau di kamera Nih kayak gini Terus disininya biasa Kayak nulis nama tanaga kerjanya siapa Terus tempat tanggal lahirnya dimana Nomor KPJ lama Nomor KPJ baru Jadi kita itu kan pasti punya nomor KPJ Nanti kalian tulis aja Terus disini diserahkan oleh kita ya Terus diterimanya oleh siapa gitu Diterimanya kan sama customer yang disana gitu Customer service yang disana Jadi nanti ada cap dan tanda tangan Setelah itu baru kita tunggu Kita harus tanya ya Misalnya berapa lama kita bisa tahu Kalau misalkan itu datanya tuh udah update Karena info dari Karena info dulu pas aku tanya Ternyata memang langsung nge-link gitu loh Jadi mereka setelah kita isi data Mereka akan langsung revisi Dan itu langsung nge-link ke perusahaan yang baru gitu Nanti perusahaan yang baru itu gak usah repot Masuki nomor lah apalah gak begitu Jadi tuh langsung perusahaan baru itu Pas mau bayarin BPJS Itu langsung nge-link nomor yang udah terupdate Pada saat kita mau gabungin saldo gitu Jadi itu adalah penjelasannya dari aku buat BPJS TK Oke teman-teman Jadi pada intinya Untuk poin pertama Kalian kalau misalkan pengen tahu Dan cari info Trik-triknya Misalkan langkah-langkahnya Untuk revisi BPJS TK Syarat-syaratnya apa aja Itu mending langsung datang ke TKP Jangan sampai kayak aku Aku nanya-nanya customer service ABC, DMGH Dan alhasil itu beda Beda persyaratannya beda juga Dan pokoknya tuh kayak ada semacam perbedaan gitu lah Antara yang di TKP langsung Dengan yang aku tanyain lewat telpon gitu ya Terus yang kedua Kalau misalkan mau gabungin saldo itu Gak bisa ditarik ke perusahaan yang lagi kita kerja Yang update itu Jadi kita akan tarik dari perusahaan baru nomornya ya Nomor BPJS dari perusahaan baru Kita akan tarik ke BPJS Yang dulu di perusahaan yang laluan ya Cukup sekian video kali ini dari aku Semoga video ini juga bisa bermanfaat Yang buat kalian yang emang lagi cari info tentang BPJS TK Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel Youtube aku See you on my next video Bye-bye